Nova Arianto memegang peran ganda di Timnas Indonesia. Selain sebagai asisten pelatih Sinta Aeyong di tim senior dan U23, sosok berusia 44 tahun itu kini juga mengembang tugas sebagai head coach kelompok usia. Nova ditunjuk PSSI sebagai Nahoda, baru Timnas Indonesia U16. Soal statusnya di squad Garuda saat ini, Nova Arianto angkat bicara. Pelatih kelahiran 4 November 1979 itu mengaku sudah mendapat restu Sinta Aeyong untuk menukangi Timnas Indonesia U16. Ya kebetulan saya sudah minta izin dengan beliau buat saya fokus di sini, dan emang saya direncanakan tanggal 4 Juni baru bisa bergabung dengan Timnas Indonesia senior, ujarnya. Dokter Timnas Indonesia Alvan Asyhar membeberkan bagaimana kejelian Sinta Aeyong jika ada pemain yang berbohong. Dokter Alvan Asyhar menjadi salah satu dokter yang mendampingi Timnas U23 Indonesia selama Piala Asia U23 2024 hingga Playoff Olimpiade 2024. Dokter Alvan selalu mengecek kondisi para pemain sebelum berlaga, misalnya saat pemain mengalami cedera atau tak bisa tampil, biasanya sang pemain ingin tetap tampil. Namun jajaran pelatih termasuk Sinta Aeyong akan terus menanyakan kondisi pemain tersebut kepada dokter. Mark Klok menyatakan menjadi hal positif saat Timnas Indonesia dihuni wajah-wajah baru. Jadi setiap pemain akan berlomba-lomba menunjukkan penampilan terbaik untuk menembus kuat utama. Sehat bagi tim untuk memiliki wajah baru dan perspektif segar, kata Mark Klok. Klok mengatakan kehadiran wajah-wajah baru memang memberikan warna untuk Timnas Indonesia. Hal itu menandakan tim tersebut tidak kehabisan pemain-pemain potensial. Tentunya hal itu membuat persaingan menembus kuat Garuda cukup ketat. Jadi setiap pemain akan bekerja keras meningkatkan kualitasnya. Itu normal dalam sepak bola, hal ini membuat semua orang tetap waspada dan mendorong kami untuk pelakukan yang terbaik. Ujarnya. Pelatih kereso Osaka Akio Kogiku memberi pesan khusus kepada Justin Hubner, usai mendapat kartu merah di laga kontra Ryukyu. Meski terkesan dengan permainan Justin Hubner dalam laga itu, Kogiku meminta pemain Timnas Indonesia tersebut harus banyak belajar usai dapat kartu merah. Kemenangan atas Ryukyu memang terbilang mengesankan mengingat kereso Osaka bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-17. Pasalnya Justin Hubner diusir keluar oleh wasit karena mendapat kartu merah, usai melakukan profesional fall kepada pemain Ryukyu, Harutu Shirai. Selepas pertandingan, Kogiku tetap terkesan dengan permainan yang ditampilkan oleh Justin. Menurutnya, pemain berusia 20 tahun itu harus banyak belajar dari pertandingan kali ini. Lebih lanjut, Kogiku mengatakan siap mengawal perkembangan Justin Hubner. Pelatih berusia 48 tahun itu meyakini Justin mempunyai bakat sebagai pemain bertahan yang hebat. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eong, mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat, 24 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ternyata pertemuan malam ini tidak membahas sepak bola sama sekali. Erick Thohir dan Sinta Eong melakukan sesi sharing bagaimana cara mendidik anak-anak mereka. Dalam pertemuan ini, Sinta Eong hadir bersama sang istri, Cha Yang Jo Oh. Pasangan ini dikaruniai dua orang anak, yakni Shin Ja Won dan Shin Ja Hyuk. Sementara itu, Erick Thohir didampingi sang istri. Erick Thohir dan sang istri berhasil mendidik keempat anak mereka. Malam ini, saya dan Coach Sinta Eong makan malam bersama istri kami. Kali ini kami tidak bicara sepak bola, tapi sharing bagaimana mendidik anak-anak kami, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya, at Erick Thohir. Coach STY punya dua anak putra, sedangkan saya punya dua putra dan dua putri. Satu hal yang sama, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, lanjut mantan Presiden Inter Milan ini. Terima kasih telah menonton!